Sementara itu seekor buaya muara raksasa dengan bobot lebih dari 400 kg dievakuasi petugas dari kebun sawit warga di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena buaya memberikan perlawanan. Tim gabungan dari Resor BKSDA Mukomuko, Pos Air Hitam, bersama anggota Polsek dan Koramil setempat berupaya mengevakuasi seekor buaya muara yang bersarang di pergebunan sawit warga di Desa Teramang, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Buaya yang diperkirakan sepanjang 4,5 meter dan berbobot lebih dari 400 kg ini meresahkan warga yang hendak beraktifitas di kebun. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena buaya memberikan perlawanan saat akan dijerat menggunakan tali. Setelah setengah jam, buaya akhirnya berhasil ditangkap dan dievakuasi. Buaya raksasa tersebut selanjutnya dibawa ke kantor BKSDA Bengkulu untuk observasi dan selanjutnya dilepasliarkan kembali. Warga pun diimbau selalu waspada karena diperkirakan masih banyak buaya muara di sekitar anak sumai wilayah tersebut. Dari kota Bengkulu, Endro Dwi Rawan Ayus melaporkan.